Seorang perempuan berinisial AR 40 tahun warga Pondok Tinggi terpaksa diamankan saat reskim Posek Sungai Penuh. Pasalnya AR kedapatan mencopet dompet salah seorang pelanggan toko di kota Sungai Penuh. Bahkan aksi pelaku terekam CCTV pemilik toko. AR 40 tahun warga kecamatan Pondok Tinggi terpaksa diamankan jajaran saat reskim dari Posek Sungai Penuh. Usai kedapatan mencuri dompet milik salah seorang pelanggan toko di kota Sungai Penuh. Aksi AR terungkap berasal dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di toko tersebut. Dimana dalam rekaman tersebut terlihat jelas pelaku yang mengenakan helm mengambil dompet milik korbannya. Modus yang dilakukan pelaku untuk mencopet korbannya dengan berpura-pura berbelanja di toko tersebut. Kemudian pelaku sengaja memepet targetnya untuk menjalankan aksinya. Begitu korban lengah pelaku langsung beraksi. Kaposek Sungai Penuh Ibtu Yudistira mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan korban yang bernama Ernawati atas kasus pencurian yang dialaminya. Melalui laporan tersebut, petugas langsung bergerak menuju TKP dan melakukan pengecekan rekaman CCTV di toko tersebut. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang mengenali pelaku langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku di kediamannya. Kaposek menjelaskan pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan pernah ditangkap sebelumnya dengan kasus yang sama. Di korban, pada saat itu juga anggota reskrim proses Sungai Penuh yang dipimpin oleh Ibtu Ginting langsung menuju TKP. Setelah di TKP, kemudian anggota menyeriksa CCTV dan pada saat itu juga anggota kami sudah mengenali ciri-ciri pelaku yang sudah menjadi residivis di proses Sungai Penuh. Modus yang digunakan oleh pelaku berkura-kura membeli pakaian di toko dan setelah korban lengah, pada saat itu juga pelaku langsung mengambil dompet yang berada di tes korban. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Sungai Penuh untuk dimintai keterangan dan di hadapan petugas pelaku mengakui perbuatannya. Sementara dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa dompet dengan uang tunai senilai 2,7 juta rupiah, serta sejumlah kartu ATM. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!